Hukum Main Game di Toilet Pertanyaan Bolehkah BAB sambil membawa HP untuk main game di toilet, biar pikiran tidak melayang kemana-mana? Jawaban Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du Toilet adalah tempat yang menjadi sarang setan Dari Zaid bin Arkam radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yang artinya, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud Setan menyukai toilet karena disini tempatnya najis, jauh dari zikrullah, dan tempat manusia membuka aurat Karena ini tempat favorit bagi setan, tidak selayaknya manusia menirunya Suka berdiam di toilet, apalagi untuk tempat istirahat Manusia yang hobi berdiam di kamar mandi atau toilet, berarti fitrahnya perlu diluruskan Karena itulah, kepentingan kita di toilet sangat dibatasi Hanya untuk buang hajat, atau untuk mandi, atau kebutuhan lainnya Sehingga ketika hajat selesai, agar segera keluar Untuk itulah, bagian dari adab ketika di toilet adalah fokus dengan menyelesaikan hajat Dan tidak menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain Dalam syarah Mukhtasar al-Khalil dinyatakan, bagian dari adab ketika buang hajat adalah diam ketika buang hajat Dan ketika melakukan aktivitas terkait lainnya, seperti istinjak atau istijmar Kecuali jika ada urusan yang sangat mendesak Para ulama juga melarang makan atau minum ketika di toilet Imam Ibn Al-Usaimin pernah ditanya tentang hukum makan atau minum di kamar mandi Jawaban beliau, kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja Sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi Kecuali sebatas menyelesaikan hajatnya Sementara makan dan minum di kamar mandi Menyebabkan seseorang terlalu lama diam di kamar mandi Yang tidak selayaknya dilakukan Semakna dengannya adalah bermain game di toilet Ini bisa memicu orang untuk semakin betah di dalam toilet Bukankah ini membuat pikiran kita jadi fokus dan tidak melayang kemana-mana? Yang jelas, membuat orang jadi tidak konsen untuk buang hajat Sehingga membuat dia semakin lama di toilet Allahuaklam